Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Merawat perenjak kepala merah Atau jeblek kepala merah Ombyokan Atau tangkapan Ya Sebelum saya lanjut video ini Bagi kalian yang belum berlanggaran Silahkan berlanggaran Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya melalui Komentar di bawah Ya Yang pertama Tahap pertama yaitu Kalian harus Membuat si perenjak merah itu Bergantung pada manusia Contohnya seperti Kalian sendiri Memiliki perenjak kepala merah yang Ombyokan atau tangkapan hutan Maka yang harus Kalian lakukan pertama yaitu Burung itu Harus bergantung pada Kalian Contohnya Pakanya Dan minumnya Ya setelah Kalian Lakukan itu Yang berikutnya adalah Pola pakanya Pola pakanya Sebaiknya kalian Kasih Full ulat kandang Jangan Biar dia Biar dia cepat bunyi di rumah Dan kalau bisa ya pakai Keruto Kalau tidak keruto ya Ulat Biar panas Dan biasanya si perenjak kepala merah itu Membutuhkan Teman Di sandinya Atau Jodohnya Maka kalian Belilah Satu jantan Dan satu betina Agar dia bisa Bertarung Melawan Burung-burung Diliaran Dan burung tersebut Bisa juga dibuat Untuk pemikatan Dan Perawatan selanjutnya Yaitu Kalian tentukanlah Kandang Atau sangkarnya Sangkarnya Usahakan ukuran 23 cm Atau Biar juga ukuran 20 cm Yang penting Pas buat si perenjak Tidak Rusak ekor dan bulunya Dan Tab Berikutnya Yaitu Proses Pemandian Ya biasanya Kalau Perenjak kepala merah Ombyokan Kalau di Langsung dimandikan Malam Maka Burung tersebut Akan mati Di esok harinya Dan dia tidak Tidak mau makan Atau tidak Napsu makan Ya dan Burung perenjak kepala merah ini Sangat Rentang Pada kematian Contohnya Kalau telat makan Dia juga akan Mati Kalau telat Minum Dia juga akan Mati Biasanya Kalau telat itu Usahakan Paling lama Yaitu Satu jam Biar Dia tetap Bersinergi Dan Kalau Perenjak kepala merah Kalian Apa ya Kalian Kasih makan Terus Atau Di Wadah cepuk itu Selalu ada Makanan Dan Dia merasa nyaman Dia pasti akan Mau bunyi Sendiri Dan Di usia Biasanya Di usia Dua minggu Kalian Lakukanlah Apa ya Burung tersebut Tarungkan pada burung Perenjak Merah yang Lainnya Atau Kalian bisa Pakai Kaca Lalu Kacakanlah Pada Burung tersebut Biasanya Mau tarung Kalau di usia Dua minggu Dia biasanya Sudah adaptasi Pada Manusia Dan Tinggal Penjinakan Saja Kalau penjinakan Itu membutuhkan Waktu Saja Waktu itu Adalah Waktu yang Ditunggu Biasanya Membutuhkan Waktu berapa Lama ya Ada yang Tiga bulan Ada sampai Yang Satu tahun Kalau Burung perjama Merah itu Tidak bisa Dipaksa Seperti burung Yang besar Kalau Karena burung perjama Merah ini Sangat Rentang Pada Kematian Di Mandikan malam Sedikit Saja Sudah Mati Dan Telat Air minumnya Sudah Mati Sangat Mudah Sekali Burung Ini Mati Dan Biasanya Kalau Burung Kepala Merah Ini Tidak Mau Punyi Dalam Waktu Dua Minggu Maka Lebih Baik Kalian Pisahkan Terlebih Dahulu Di Kandang Entelan Atau Kandang Satu Saja Yang Betina Kalian Kalian Pisah Yang Dan Jantan Kalian Pisah Lalu Kalian Krodong Setelah Dikrodong Ada Waktu Berapa Tiga Harian Kalau Sudah Dia Membunyi Di Dalam Krodong Di Tempat Yang Sepi Dan Tenang Maka 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 Kalian Taruh Saja Di Teras Tapi Jangan Berdampingan Pada Yang Betina Kasih Jarak Sekitar Lima Meteran Biar Dia Saling Kode Kodenan Lalu Dia Pacaran Baru Ditaruh Dikanang Sekat Lagi Agar Dia Menjadi Satu Pasang Yang Gentleman Atau Satu Pasang Predator Dari Burung-burung Penjak Palemera Lalu Bisa Dibuat Mika Di Hutan Kalau Bisa Mika Di Hutan Itu Tandanya Bundi-bundi Penghasilan Kalian Juga Akan Bertambah Tetapi Jangan Lupa Kalau Kalian Memikat Burung Tersebut Kalian Juga Lepaskan Yang Utama Lepaskan Satu Indukan Seperti Jantan Dan Betina Biar Apa Biar Di Hutan Tidak Punah Tetap Ada Burung Perenjak Kepala Merah Dan Dia Akan Berkembang Biar Kalau Berkembang Biar Yang Mahal Anaknya Daripada Indukannya Kalau Indukannya Ditangkap Semua Terus Siapa Yang Akan Berkembang Biar Kan Burung Perenjak Kepala Merah Dan Saat Ini Penangkar Burung Perjek Kepala Merah Sangat Terdikit Karena Pengeluaran Yang Sangat Banyak Dan Harganya Yang Sangat Murah Ya Cukup Sekian Video Saya Ini Semoga Bermanfaat Saya Om Toi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacordor Sampai Sampai